5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik ya Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan Sub tema 3 menyayangi tumbuhan pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Perhatikan gambar berikut adik-adik Hari minggu adalah hari libur Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama Dalam melakukan pekerjaan rumah tangga Seperti yang dilakukan keluarga Siti Pada saat hari libur Mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban Sesuai dengan peran masing-masing Ayah berperan sebagai kepala keluarga Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga Dan anak berperan sebagai anggota keluarga Kewajiban ayah adalah bertanggung jawab mencari nakah Ayah juga melindungi keluarga Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga Serta mengatur rumah tangga agar tetap bersih dan nyamat Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nakah Kewajiban anak-anak yaitu belajar Dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu Merapikan mainan setelah digunakan Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya Seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman Ini adalah kewajiban dari masing-masing anggota keluarga Dari kewajiban ayah yang mencari nakah dan melindungi keluarga Kewajiban ibu yang harus mengurus keperluan keluarga dan mengatur rumah tangga Dan kewajiban seorang anak yang harus belajar dan membantu pekerjaan orang tua Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota juga memiliki hak Hak itu apa yang kita peroleh adik-adik Contoh nih, hak ayah dan ibu itu adalah dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya Jadi kalian harus menghormati dan menyayangi ayah ibu kalian Anak-anak juga harus memiliki hak Nah, hak kalian yang harus kalian peroleh adalah Disayangi orang tua dan dicukupi semua kebutuhannya Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban Merupakan pengamalan sila kelima Pancasila Yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Apa saja kah peran dari ayah? Nah, peran dari ayah adalah ayah itu berperan sebagai kepala keluarga Bisa juga peran ayah itu sebagai pelindung keluarga Pencari nafkah untuk keluarga Itu adalah peran dari ayah kita Apa bunyi sila kelima Pancasila adik-adik? Ya, bunyi sila kelima Pancasila adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah, disini ada keseimbangan antara hak dan kewajiban kita Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila Adik-adik bisa tuliskan satu hak dan satu kewajibanmu di rumah Misalnya adik-adik itu punya hak untuk disayangi orang tua Lalu kewajiban adik-adik adalah belajar dan membantu orang tua Nah, itu adalah hak dan kewajiban dari anak di rumah Sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban kita adik-adik Lalu kalian bisa menulis nih Daftar tugas anggota keluargamu di rumah Kalian bisa buat tabel seperti ini Contoh ayah Ayah itu tugasnya apa di rumah kalian masing-masing Contohnya disini merapikan tempat tidur Ibu tugasnya apa? Oh, menyapu, memasak Misalnya seperti itu Aku, aku itu anak-anak, adik-adik semuanya Apa tugas kalian di rumah? Misalnya mengepel, belajar, menyirami tanaman Kalian bisa membuat daftar tugas anggota keluarga kalian di rumah Jadi buat daftar seperti ini ya adik-adik ya Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman Sebelum melakukan kegiatan wawancara Mereka belajar membuat pertanyaan wawancara Siti akan membuat daftar pertanyaan Tentang cara merawat tanaman Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan yuk Jadi adik-adik untuk membuat pertanyaan wawancara Kalian harus mengetahui dulu pertanyaan apa yang akan kalian ajukan untuk wawancara nanti Nah untuk membuat pertanyaan itu tentunya kita harus belajar tentang kata tanya Di channel Kak Citra ini ada video yang menjelaskan tentang penggunaan kata tanya Adik-adik bisa cari nanti di channel ini tentang penggunaan kata tanya Nah disini kita akan coba belajar menyusun pertanyaan wawancara Yang berhubungan dengan cara merawat tanaman Nah kata tanya yang kita pakai pertama adalah apa Nah mungkin dengan apa ini kalian bisa bertanya kepada orang yang diwawancarai Terkait dengan cara perawatan tanaman adalah Contohnya apa yang harus dilakukan untuk merawat tanaman Nah lalu pertanyaan siapa Nah disini kalian bisa ajukan siapa sih yang harus menjaga atau merawat tanaman itu Nah lalu bagaimana Bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan benar Mengapa Nah mengapa tanaman perlu dirawat Kapan Nah kapan disini kalian bisa bertanya kepada orang yang kalian wawancarai Kapan tanaman harus dirawat Kapan tanaman harus disiram Kapan tanaman harus diberi pupuk Nah coba kalian susun pertanyaan wawancara Yang berhubungan dengan cara perawatan tanaman Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari Manusia juga akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga Dengan bergerak maka peredaran darah dalam tubuh kita akan lancar adik-adik Peredaran darah yang lancar membantu penyegaran atau penyebaran oksigen ke seluruh tubuh Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan Dalam permainan ini kita belajar gerakan melompat, menekuk, dan memutar Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat Saat melakukan permainan tapak gunung ada beberapa sikap yang perlu kita ingat adik-adik Seperti sikap sportif dan sabar menunggu giliran Saat memenangkan permainan maka kita bisa bersyukur dan tetap rendah hati atau tidak sombong ya adik-adik ya Sebaliknya saat kita kalah kita harus berbesar hati dan mengakui kehebatan teman kita atau kehebatan lawan kita Jika semua hal itu dilakukan maka bermain tapak gunung akan bertambah seru Coba adik-adik kalian bisa bermain tapak gunung bersama dengan teman-teman kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Jangan lupa untuk kalian selalu semangat untuk belajar Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax